Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua Di bisnis otodidak official Nah pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi Tentang klip Atau step plus Di depan saya ini sudah ada 4 jenis Step plus yang berbeda Dan ini saya sudah pakai Satu tahunan Bagaimana keluh kesah Dan kelebihan yang ada Di masing-masing step plus nya Nah dari yang pertama ini Yang pertama saya beli Ini ya Draco Kalau ini saya sangat puas Dengan kerjanya Cuma saya dulu belinya lupa ya Jadi lupanya Karena kebutuhan saya itu Bukunya untuk mengklip buku Step plus buku yang lebar Jadi butuh tempat yang lebar Sedangkan ini cuma segini ya Ini tidak mencukupi Untuk kebutuhan saya Kalau untuk kebutuhan Teman-teman yang tidak butuh Lebar ininya Ini cukup sekali ya Enak Tidak gampang rusak Dan tidak perlu perluatan yang banyak ya Cukup dipakai saja Pelan-pelan Jangan terlalu besar Insya Allah awet Bisa bertahun-tahun ya Ini juga muat yang besar-besar Ini gampang tinggal dibuka saja Ini harganya sekitar Sekitar 250 ribu Sekitar 250 ribu Ini yang pertama ya Ini recommended Tapi dulu saya beli Karena saya butuh yang Ininya panjang Ternyata ini terlalu pendek Jadi jangan Carang dipakai Ya ini Sudah Hampir 2 tahun Tapi jarang dipakai ya Terus yang ini Nah ini yang jadi andalan Sampai saat ini Yang epona Karena ini sampai sekarang Jangan jadi andalan saya Karena Ya paling recommend Ini lah Daripada yang 2 ini Ya Saya ceritakan yang 2 dulu Yang ini Kenko sama Jeko ini Cuma dipakai Satu hari Langsung Wah Ada yang dipakai Satu bulan Dan yang satu hari Sudah Rusak ini Pokoknya ini Tidak recommend Sangat ini Pokoknya ada saja Masalahnya disini Disini nih Jadi ngeklipnya Kadang double 2 Terus kadang Gak kena Itu yang Ini saya Menyesal ini Padahal harganya 400an ya Ini juga 400 Sama 400 Harganya selisih Selisih sedikit 400 Ini 400 Tapi sayang Sudah gak dipakai Sama saya Karena Ya masalahnya disini Ini disini Kendalanya Susah sekali Untung ngeklip Kadang 2 Kadang sama sekali Kosong Kalau kosong Diklip lagi Jadi 2 Nah itu yang bikin Wah Gak recommended Kalau gak bisa Service nya Jangan beli yang Seperti ini Kalau sudah Terlanjur Mungkin kalau yang Belum terlanjur Rusak Atau pakainya Hati-hati Bisa juga sih Mungkin karena Saya dulu Gak pakai hati-hati Keras Terus rusak sekali Gak bisa benerin Akhirnya Terus seperti itu Jangan gak pakai Sampai berdubu Ini udah 1 tahun Gak dipakai Ini sama ya Baru beli juga Saya kira dulu Pertama kali Beli Kenko kan Ini Beli jeko Ternyata Mirip sekali Dan sama Dan kasusnya Sama ya Rusaknya Sama Mending saya Beli yang Seperti ini Ini dulu Ini pas Masih murah Ini tinggal Saya cari lagi Sudah gak ada Di toko-toko Online Yang seperti ini Sudah Belum nemu lagi Pengen beli lagi Ini harganya Tiga Hampir sama Ini lebih murah Ini malah Ini kayaknya 350 Ini 400 Lebih sedikit Jadi ini 350 Tapi Yang buat andalan Sama saya Jarang rusak Jarang masalah Disini Jarang ya Sudah 1 tahun Dipakai Untuk andalan Gebir terus Gak ada masalah Sama sekali Kalau ada Saya pengen beli lagi Yang kayak gini 350 400 pun Saya mau Gak apa-apa Cuma saya Masih nemu Yang harga 600 ya Belum saya punya uang Nanti kalau saya punya Beli sih Tetap beli yang 600 Dari beli yang Seperti ini Ya Itu saja Review nya Dari saya Teman-teman Terima kasih Atas Perhatian ya Dan mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Buat teman-teman Yang sedang Mencari referensi Step plus Yang besar ya Kalau yang kecil-kecil Ya Gampang lah Yang kecil-kecil Ini yang besar ya Yang agak sulit Untuk menentukan Pilih mark mana Gitu ya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat teman-teman Kita jumpa lagi Di video yang selanjutnya Jangan lupa Dukung Bisnis Oterjak Dengan cara Like, Comment Dan Subscribe Kita jumpa Di video yang selanjutnya Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh